Banyak orang yang gak tau bahwa Bio Farma ini dalam setahun bisa memproduksi 3 miliar dosis vaksin diekspor ke 153 negara Bio Farma ini adalah produksi vaksin yang masuk 5 besar dunia inilah saya kira sebuah kerja keras SDM-SDM muda kita dalam menggarap sebuah vaksin baru dari hulu sampai hilir ini memakan waktu Indovac dari awal sampai sekarang satu setengah tahun juga diam, gak pernah bersuara, tau-tau jadi Indovac Lebih dari 2 tahun pandemi, langkah dunia melambat dan sejenak berhenti di tengah virus yang terus bermutasi lebih dari 2 tahun pandemi, langkah dunia melambat dan sejenak berhenti di tengah virus yang terus bermutasi kita pun harus beradaptasi dan aktif mencari solusi membajak ketakutan menjadi kekuatan agar siap, kuat dan mandiri jadi kemandirian ini saatnya dalam jangka menengah dan panjang kita harus melipat gandakan produksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan global dan membangun ketahanan kesehatan dan sebagai produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara Indonesia siap untuk menjadi hub bagi peningkatan produksi vaksin di kawasan Kementerian BUMN melalui Bio Farma yang lebih dari 130 tahun berkontribusi untuk ketahanan kesehatan Indonesia dan dunia melakukan terobosan dengan mengembangkan Indovac vaksin COVID-19 pertama yang dikembangkan dari hulu sampai hilir di Indonesia Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan penggunaan darurat EUA dari badan POM Indovac lahir dari tangan anak negeri melalui inovasi dan kolaborasi Indovac memiliki efekasi tinggi, aman dan tersertifikasi halal dikembangkan dengan teknologi protein rekombinan yang dapat cepat diadaptasi untuk varian baru di masa depan serta lebih mudah didistribusikan ke pelosok negeri Indovac, sebuah tonggak bersejarah bagi Indonesia Tanda negeri yang semakin kuat dan mandiri dalam ikhtiar memutus mata rantai pandemi dan mematapkan langkah BUMN Bio Farma dan Indonesia untuk menjadi salah satu hub produksi vaksin dunia demi akses vaksin yang merata agar langkah kita melesat lebih jauh lebih tinggi menuju Indonesia maju makmur mendunia BUMN untuk Indonesia hadirin yang kami hormati selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sebagai tanda peluncuran vaksin Indovac produksi PT Bio Farma Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semuanya yang saya hormati Pak Menko Marimbes beserta para Menteri yang hadir yang saya hormati Pak Gubernur Provinsi Jawa Berat beserta Wali Kota Bandung yang saya hormati Dirut beserta Sujajaran Manajemen Bio Farma yang saya hormati Bapak Ibu Undangan yang berbahagia Banyak orang yang enggak tahu belum tahu bahwa Bio Farma ini dalam setahun bisa memproduksi 3 miliar dosis vaksin dan diekspor ke 153 negara kita Bio Farma ini adalah produsen yang masuk produsen vaksin yang masuk 5 besar dunia dan memproduksi bermacam-macam vaksin baik itu vaksin folio, dipteri, meningitis, flu, campak, dan yang terakhir yang kita resmikan pada hari ini adalah vaksin COVID dan kita beri nama Indovab untuk vaksin folio saja Bio Farma ini menguasai 70% dari pangsa pasar dunia 70% mensuplai vaksin polio ke seluruh negara ini kan luar biasa dan mulai hari ini kita bisa memproduksi vaksin COVID sendiri dengan kapasitas di tahun ini nanti kurang lebih 20 juta tadi Pak Dirut menyampaikan tahun depan bisa 40 juta dan kalau memang pasar masih memerukan bisa sampai ke 120 juta dosis vaksin ini inilah saya kira sebuah kerja keras SDM SDM muda kita dalam menggarap sebuah vaksin baru dari hulu sampai ilir ini memakan waktu Indovac dari awal sampai sekarang satu setengah tahun juga diam nggak pernah bersuara tahu-tahu jadi Indovac jadi Pak Menteri BUMN Pak Menteri Kesehatan dorong terus Bio Farma sehingga nanti akan betul-betul menghasilkan sebuah revenue yang semakin besar bagi negara dan kita memiliki kemandirian berdikari betul di dalam urusan vaksin saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya luncurkan vaksin Indovac produksi PT Bio Farma Bandung terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya mohon berkenan berdabingi Bapak Presiden kami undang ke atas panggung kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju Gubernur Jawa Barat dan Direktur Utama Bio Farma untuk melakukan penekanan tombol sebagai tanda peluncuran vaksin Indovac terima kasih 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 Hidup ini hadirin sekalian dengan demikian Vaksin Indovac telah resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Jadi untuk tahap pertama ini kami sudah menyiapkan rencana produksi 20 juta dosis Kemudian nanti kalau seandainya dibutuhkan, kita juga dari 2023, kita juga sudah menyiapkan 40 juta dosis Tapi seandainya kebutuhannya banyak karena tidak hanya untuk Indonesia Tapi juga dari rencana Indonesia untuk memberikan bantuan hibah ke negara tertentu Kita juga bisa meningkatkan kapasitas produksi kita sampai ke 100 juta dosis Jadi memang vaksin endopek ini bisa digunakan untuk beberapa hal Untuk vaksin primer, itu juga bisa dilakukan terutama bagi masyarakat yang belum pernah mendapatkan vaksin COVID-19 Kemudian juga bisa nanti diberikan untuk booster dewasa Dan kita juga menyiapkan uji klinis untuk bisa diberikan kepada remaja dan nanti juga anak Tentunya nanti kita akan berklinasi dengan kebutuhan kesehatan Tapi memang desain dari vaksin ini bisa untuk usia dari mulai dari 6 sampai 11, 12 sampai 17 dan dari 18 sampai ke usia berikutnya Dan desain ini memang sudah kita lakukan uji klinis, ada juga yang sudah selesai, ada yang masih berlangsung Dan insya Allah semuanya bisa digunakan untuk segala lapis usia Ya ini merupakan vaksin produksi anak negeri Jadi mulai dari lukuh hilir, memang kita produksi di biopharma Tentunya ini milestone bagi kita bahwa ternyata Indonesia pun sanggup untuk membuat vaksin-vaksin yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi Kami berharap ini menjadi suatu spirit, menjadi suatu milestone bagi Indonesia untuk mengurangi kebergantungan kita kepada produk dan import Indonesia sanggup kita bisa dan juga dari sisi kualitas, dari sisi keamanan ini sangat memenuhi perseratan Berdasarkan hasil uji klinis yang kita lakukan Kami berharap ya ini biopharma bisa menjadi semangat bagi kami untuk terus berinovasi Memberikan produk-produk yang sangat dibutuhkan untuk penanganan dan untuk membentuk ketahanan kesehatan di Indonesia Seperti yang diamanahkan oleh Presiden Dengan kereta cepat Jakarta-Bandung ini Mobilitas orang dan barang bisa menjadi cepat dan meningkat Kemudian daya saing kita juga akan semakin kuat Kemudian ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru Di Jakarta ada Di Bandung ada Kemudian Kabupaten Bandung juga Terjadi Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi hari ini kembali saya meninjau progres perkembangan Pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung Utamanya di lokasi stasiun tegak luar Kabupaten Bandung Dan saya tadi mendapatkan Keterangan bahwa Progresnya sudah mencapai 88,8 persen secara keseluruhan Dan kita harapkan dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung ini Mobilitas orang dan barang bisa menjadi cepat dan meningkat Kemudian daya saing kita juga akan semakin kuat Kemudian ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru Di Jakarta ada Di Bandung ada Kemudian Kabupaten Bandung juga Terjadi Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan Ini memang kereta api cepat yang pertama di kawasan Di ASEAN Dan kita mengharap Nanti terjadi konektivitas Antar negara Entah disambungkan itu dengan pelabuhan Entah itu disambungkan dengan airport Dan entah nanti juga bisa disambungkan dengan kereta cepat seperti ini Dan itu sudah menjadi gagasan besar Di ASEAN agar konektivitas antar negara-negara ASEAN ini Tersambungkan secepat-cepatnya dalam rangka daya saing ASEAN Ya nanti kalau sudah jadi baru kita bisa komentar Ini kan masih belum Nanti sudah kita naik Dari Jakarta menuju ke Bandung Atau dari Bandung menuju ke Jakarta Hanya 35 menit Itu baru Kita komentar Ini bukan bantuan Ini adalah kerjasama Antara Indonesia dan China Ada investasi di sini Jadi bukan bantuan Ya kendala saat membuat terowongan di Tunel 2 Di Tunel 11 Memang ada masalah Karena memang tanahnya yang sangat sulit dikendalikan Tetapi Alhamdulillah sekarang sudah selesai Tidak, tidak, tidak ada Pandemi tidak ada Urusannya dengan kereta cepat Tapi memperlambat dia sedikit Pak Jokowi, izin Pak Saya Irman, wartawan IDN Times Pak Soal rencana Presiden Xi Jinping Mau ke sini meninjau kereta cepat Itu rencana pastinya kapan Pak? Sama satu lagi soal Peluncuran kereta cepat ini Tahun depan bulan pastinya kapan gitu Pak? Dengan Presiden Xi Jinping masih dibicarakan Belum final Dan Peluncuran nanti Untuk operasional Insya Allah kurang lebih nanti di Bulan Juni 2023 Terima kasih Saya Novi dari Investor Daily Bapak Presiden seiring dengan berakhirnya COVID-19 Kita lihat banyak industri Khususnya industri retail dan pusat perbelanjaan Yang masih belum bisa berdaya Apakah dalam hal ini Untuk kita membangkitkan kembali industri retail Dan pusat perbelanjaan ini Apakah ada sesuatu atau hal-hal Yang memudahkan para pelaku usaha Supaya mereka bisa bangkit kembali Terima kasih Itu terjadi di semua negara Industri retail Turun Tetapi bukan hanya karena pandemi Karena sekarang orang masuk ke Platform Platform digital Ke marketplace Dan Diantar langsung ke rumah Bebas songkos kirim Ini adalah Platform-platform Perusahaan teknologi Yang mempercepat Kita Dalam berbelanja Sesuatu barang Persaingannya ada disitu Jadi kalau Usaha-usaha retail Tidak menyesuaikan Dengan perkembangan Teknologi Yaitu yang Harus dikerjakan oleh mereka Satu lagi Pak Pak Presiden Apakah ada rencana reshuffle Seiring diumumkannya Capres dari Nasdem ini Rencana selalu ada Pelaksanaan Nanti diputuskan Pak, tapi lagi Pak Ini Proyek ini Apa namanya Membutuhkan kos Yang terus berkambah Kayaknya Memakan kos Yang begitu besar Proyek ini Apakah itu Ada dampaknya Bagi prekomendian Di Indonesia Pak Pembangunan 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 Memakan kos Yang lumayan besar Yang sangat besar Apakah itu Berdampak Di semua yang Nambil Inventasi Pasti Membikin Dampak Pembangunan 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 Apakah itu Seterapa persen Yang Dia Tapi Apakah itu Pembangunan Pembangunan Yang Pembangunan 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton